halo 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 agak pilak saya Hai Cialin Oh barusan WhatsApp masuk juga halo halo ada air kalau kalau seribu saya mulai ya malamnya agak pilak nih cepet banget ya ampun udah seribu Oke jadi IHSG memasuki fase bulis sekitar bulan Januari kemarin sampai Februari tanggal 4 itu kita memasuki masa Mercury retrograde dan fase Mercury retrograde itu fase merupakan fase dimana biasanya itu gold bulis dan tentu korelasinya kebalikan dengan stoks you know that gold itu merupakan salah satu hedging terhadap inflasi jadi ketika gold bulis ya ada kecondongan stok itu terkoreksi dan inilah yang terjadi di fase Mercury retrograde Oke eh literally dibilang beris stok kita enggak sideways doang tapi ketika menyentuh 4 Februari dia menunjukkan tanda-tanda mau bulis kemudian di di 7 Februari jadi lima enam kepotong libur di 7 Februari kita fix bulis jadi kita memang memasuki suatu masa reversal yaitu perpindahan dari time cycle antara Mercury retrograde ke satu lagi fasenya apa saya lupa tapi ntar saya bisa ntar bisa kasih tahu nah oke jadi eh Oh volume nggak bisa nampak Oke jadi setli ya jeleknya IHSG terjadi gap up dan gap ini akan ada kecondongan untuk ditutup sehingga akan jauh lebih baik kalau IHSG koreksi dulu menutup gap yang udah ada apalagi ya kalau kita lihat dari area all time high nya ya dia tuh kan baru ngelewat trend lain jadi ya ada potensi dia akan turun dulu koreksi jadi jangan khawatir nah yang baik dari IHSG selanjutnya adalah Hai hari ini BBRI inflownya sebesar so sorry saya tutup sebentar Oha Oke aduh saya perlu waktu nih sebentar ya sebentar sebentar saya cari Wi-Fi dulu sebentar baru mulai nah oke jadi hari ini transaksi berada di angka hampir 13 triliun itu disini dan itu di angka yang lumayan lumayan gede kemudian inflow foreign itu net foreign by adalah hampir 2 triliun dan itu baik itu termasuk inflow yang gede nah 50% lebih itu dipimpin oleh Hai eh BBR ini mungkin 60 atau 70 persen yaitu sebesar 1,3 triliun nah ini anomali dimana ketika BBRI break 4.000 sampai 4.400 tapi BNI nya enggak kemana-mana ini tuh jarang banget terjadi di IHSG kalau sejak zaman era sebelum pandemi kalau seandainya BRI bullish ya udah BCA BMRI BNI juga bullish sehingga hari itu kita bakal pusing pilih sahamnya tapi kemudian setelah itu terjadilah rotasi sektoral yaitu biasanya setelah banking pindahlah flow itu biasanya ke konstruksi setelah konstruksi pindah ke properti setelah properti dia akan masuk ke basic industri lalu biasanya tuh customer jalannya belakangan gitu nah tapi kali ini yang terjadi adalah inflow di IHSG enggak lagi merata ke sektoral tapi persaham nah ini yang membuat saya punya asumsi bahwa inflow di IHSG so far belum akan merata ke seluruh sektor sadly this is my opinion oke ada satu hal yang lucu kalau kalian perhatiin IHSG bullish closing MOC di atas jadi emosi itu mark on close di intinya di bagian ujung sebelum pre closing ada pembelian besar yang belum ter eksekusi di life trade sehingga kan tarikannya begini oke jadi satu persen lebih nah sorry saya pilih lalu ketika ini terjadi biasanya ya yang jalan itu apa sih kalau era sebelum pandemi yang jalan itu biasanya telkom AC blue chip-blue chip yang lain segala macam tapi ini moversnya saham gorengan boleh dibilang atau saham second liner third liner nah jadi apa yang terjadi dengan market nah in my opinion saat ini foreign flow masih berfokus kepada big banks nah maybe telkom juga ada tapi perhatikan nilainya yang hanya sebesar 100 miliar untuk sekelas telkom itu kecil BBCA tahu nggak hanya berapa hanya 148 miliar sementara BBRI sendiri 1,3 triliun bayangkan itu kurang lebih 10 kali lipatnya nah jadi sebenarnya yang dibawa-bawa ini boleh dikatakan enggak terjadi inflow up kalaupun ada kecil nah Arto juga lumayan ada inflow foreign meskipun hanya sebesar 38 miliar nah so penggerak bursa hari ini adalah BBRI only dan telkom serta BBCA nah sisanya di bawah nggak ada kemudian yang pendukung untuk menggerakkan bursa itu adalah sam-sam kecil nah jadi to be honest untuk saat ini kalau mau dikatakan kita very bullish it's not yet too early untuk dikatakan kita very bullish all-time high kita merupakan all-time high yang terjadi hanya di satu sektor jadi kalau kalian pernah lihat story saya besok tuh saya post story saya mengenai weighting daripada IHSG dibanding dengan Dow Jones dan S&P jadi Dow Jones memiliki IHSG itu weighting paling gedenya itu ada di perbankan nah sementara yang lain biasanya itu di saham teknologi kenapa kita bullish karena inflownya gede di perbankan bukan di seluruh sektor jadi mungkin kalian merasa bahwa IHSG all-time high tapi kok portal saya gitu-gitu aja ada nggak yang merasa begitu? ada nggak yang merasa begitu? ini IHSG all-time high tapi portfolio kalian nggak kemana-mana ada nggak yang merasa kayak begitu? saya nggak bahas netv di sini nggak ada urusan sama saya dan kalau kalian mau jelekin orang jangan di sini sejelek-jeleknya orang ya kalian boleh bahas sahamnya kalian boleh bahas strateginya tapi jangan menyerang personal even itu musuh saya even orang itu sering nyerang saya jangan kalian serang balik di tempat saya karena itu nggak elok menurut saya oke? so kalau kalian nyangkut di netv ataupun di HKMU it's not a problem for me itu dan itu seandainya pun kalian mancing saya untuk bicara saya nggak akan nyerang personalnya nah nah so itu yang terjadi di market nah kalau kalian sering ikuti live saya ya maybe 10 live ke belakang kalau kalian tarik kenapa kenapa yang selalu saya rekomendasikan adalah Big Banks ini alasannya adalah ya karena ini IHSG all time high karena Big Banks nah so BBRI saya bahas dulu yang paling menarik hari ini ya yaitu BBRI nah BBRI persis dengan BBNI kalau kalian mau lihat bedanya apa? bedanya BBNI udah break duluan tapi BBRI baru break jelas kan? nah saya tutup dulu bentar kalau ini hari ini di grup Trimegah sorry sebentar saya tutup nah jadi di grup Trimegah Big Banks pertama pertama yang saya post adalah BBNI kemudian adalah BBRI ini jam 7.42 sebelum market open ini proyeksi saya saya kasih tanda panah ke atas kenapa? karena YUSI di closing hari Jumat kemarin itu ada volume yang jelas-jelas gede banget dan itu dia kayak mau break dia punya pattern double bottom dan hari ini kejadian break pattern double bottomnya saya nggak nyangka bisa segede ini terus terang nah so I'm shock sebenarnya hari ini ini double bottom jelas nah berarti bullish no eh betul bullish tapi sudah capai target atau at least sudah 90% mencapai target sehingga idealnya bagi BBRI itu adalah koreksi dulu so buat kalian yang benung punya BBRI you can start entry dari 4.300 sampai disini tuh dia menyisakan gap kecil yaitu di 4.200 jadi buat kalian yang telat ya you can entry disitu itu untuk BBRI target BBRI kemana? nah so ini adalah bullish flag jadi dia bentuk seperti bendera target kenaikannya adalah sepanjang flagnya so target kenaikan oh ini kayaknya logaritma ini harus diubah dulu nih biar lebih enak oh ah oke sorry nah target kenaikan BBRI itu ada di 5.000 berarti apakah all time high ya kalau nggak salah ya maybe ya all time high ya nah seperti itu oke itu untuk BBRI eh BBRI sorry dan jika dia koreksi entry lah bertahap besok buat yang masih belum punya ada peluang dia koreksi kita lihat hari ini yang beli siapa? hmm sebenarnya sellernya juga gede ya jadi you perhatikan ZP foreng beli 321 bio tapi OD juga jual dengan nilai yang sama menurut saya ini bisa jadi indikasi tukar barang oke jadi OD ngasih barang ke ZP bisa jadi seperti itu tapi kalau kita perhatiin di 2 broker selanjutnya itu bid akumulasi dari RX dan KZ sementara NI dan GR itu hanya ya hanya setengahnya untuk melakukan penjualan jadi untuk top 1 saat ini tuh netral tapi indikasi saya biasanya yang begini menurut saya tuh tukar barang jadi OD punya barang lempar ke ZP nah selanjutnya dihajar pakai RX dan KZ nah biasanya biasanya top 3 itu biasanya satu player aja biasanya disclaimer on jadi kalau kita perhatiin average mereka berapa sih? kalau kita lihat 3 ini 4340 4344 4362 kita berpaling rendah deh 4340 4340 4340 tuh dimana sih? 4340 tuh disini bos 4340 tuh disini so kalau kalian mau mulai start disini entry ya boleh tapi biasanya saya lebih suka sabar sampai gap di bawah jadi saya lebih suka seperti itu satu oke targetnya masih jauh itu BBRI nah selanjutnya BBNI tadi kalau kita lihat BBRI baru break hari ini BBNI udah break dan lagi retrace jadi sama aja pergerakannya cuman bedanya mereka rotasi naiknya jadi menurut saya pakai BBNI nah tadi BBRI itu posisinya di candle yang seperti ini oke itu BBRI today sementara BBNI udah mulai koreksi dan ini udah kayak udah seperti saatnya dia mau masuk wave ke 5 atau ke 8000 sementara kalau dari target bulis flatnya itu dia ke dengan pola yang sama itu dia ke terus-terusnya saya kaget ya BBRI hari ini bisa break high ya ke 9600 itu untuk BBNI jadi sebenarnya sederhana kalau saat ini kalian takut big banks karena kalau tahun lalu kita beli big banks gak kemana-mana beda dengan tahun ini alesannya kenapa nah kalian kalau kalian ikut ngel live saya lagi kalau masih inget ya beberapa hari lalu saya bilang akan ada GDP announcement saya salah saya bilang tanggal 9 padahal yang benar tuh tanggal 7 saya salah tanggal 9 itu MSCI rebalancing nah hari ini Indonesia keluar data datanya penting untuk Indonesia nah perhatiin GDP kita itu above expectation 3,69% sementara kalau kita compare ke year on year itu 5% forecastnya aja 4,9 di 2021 ya ini data 2021 yang keluar hari ini nah kita menembus angka psikologis 5% dan itu menurut saya salah satu yang membuat IHSG hari ini bullish dan kalau kalian inget juga nah saya pernah bilang kalau seandainya GDP kita bagus maka ya seperti itulah nah inget ya inget satu lagi lusa bakal ada MSCI announcement MSCI itu apa sih ada yang gak tahu gak perlu saya jelasin apa gak perlu MSCI itu apa ada yang tahu gak MSCI MSCI ada yang tahu MSCI itu apa Hai terimakas ada yang tahu MSCI jawab dong jangan diem dong oke saya jelasin ini seandainya kalian lagi buka rumah wallet saya pakai paint deh biar lebih jelas oke ini ada banyak negara Amerika Asia China Malaysia Brunei Singapura nah kemudian ini adalah kumpulan investor dari seluruh dunia investor tuh orang-orang tajir dari seluruh dunia kemudian ini tuh semua punya source rumah wallet gitu kita andaikan rumah wallet nah ini Indonesia oke ini Indonesia ada sekitar seribu 700 ada sekitar 700 wilayah di seluruh Indonesia untuk diinvest rumah wallet nah kalian sebagai investor ingin memutuskan untuk melakukan investasi ke rumah wallet di Indonesia nah gimana cara kalian untuk mengetahui atau menseleksi dari 700 rumah wallet ini mana yang layak untuk di investasi jawabannya apakah kalian datangin satu-satu rumah walletnya kemudian buat riset sendiri buat observasi sendiri dari sekian ribu investor ini semuanya datang satu-satu ke Indonesia kemudian cek satu-satu jawabannya kan impossible maka dari itu ada satu metodologi atau suatu kayak rumah penelitian rumah wallet yang namanya yang namanya yang namanya msdi nah ketika contoh ada dua rumah wallet ini saya pakai satu tangan yang masuk ke list list msdi dikatakan masuk ke big caps dari msdi ketika ini terjadi kalian sebagai investor yang gede indeks itu bukan cuma si banyak ada kemudian ada wisdom wisdom 3 gitu dan lain-lain masih banyak tapi yang gede biasanya tiga ini msdi itu pengaruhnya lumayan gede jadi nanti di tangan 9 di closing itu biasanya agak volatil mungkin bisa tiba-tiba BBCA di closing menarik ke atas atau BBNI bisa-bisa dibanding ke bawah atau asik bisa tiba-tiba naik ke atas we never know about that karena metodologi mereka biasanya tuh pakai dulu saya sering baca cara metodologi mereka saya lupa tapi intinya ya GDP juga merupakan salah satu announcement mereka untuk itu nah you know terakhir kali msdi terhadap Indonesia itu porsinya berapa yang terakhir kali saya baca di tahun 2019 sebelum pandemi itu sebesar 1,8% bos tau gak di India berapa? 8% bos India itu 4 kali lipat punya porsi lebih gede daripada MSGI eh daripada Indonesia bayangkan kalau MSGI upgrade Indonesia jadi 2,5% atau let's say 4% dah maka IASG akan inflow sampai 2 kali lipat daripada jumlah foren yang ada saat ini secara teori sederhananya seperti itu nah tapi saat ini memang kelihatannya sih masih malu-malu hanya di Big Bang so memang fokus saya saat ini hanya di Big Bang yang perlu diperhatikan kembali itu kalau seandainya blue chip mengalami kenaikan adalah ASI nah di posisi chart seperti ini menarik gak? in my opinion no masuk watchlist yes tapi untuk beli belum karena belum ada flow sama sekali kalau kita lihat forenflow dari ASI di stop bit sebentar ya belum masih belum sebulis-bulis apapun ASI so far in my opinion masih belum makanya saya masih nunggu areal bottoming tuh nah bisa jadi ya bisa jadi kalau kayak ini kan mirip juga nih flag tapi dia penan dan falling wedge lah let's say nah bottoming nya dimana kita gak tahu tuh akan jauh lebih baik nunggu bottoming nya selesai baru kita entry nah LUSA itu ada potensi kelihatan tuh ASI masuk ke MSGI atau malah dikeluarin nah itu kita bisa tahu di LUSA yang di opini saya semua Big Bangs itu mungkin mendapatkan upgrade atau minimal gak downgrade dari MSGI nah seperti itu nah selanjutnya maybe nah hari ini di grup Trimegah saya masih floating loss dari Arto alasannya kenapa ya pertama ya to be honest ya in my opinion Arto itu lagi ada pola command handle yang hari ini berhasil menyentuh resist sebenarnya saya itu belinya disini oke lalu saya trailing stop disini habis itu saya beli lagi disini pas saya beli lagi bablas turun tapi kalau kita lihat overall maka ini masih on pass kok dia masih on track itu untuk Arto nah ingat dia di downgrade oleh McKenzie menjadi taking profit nya TP nya target bukan taking profit target price nya itu 10 ribu tapi I don't think so dia bisa ke 10 ribu cuman ya kita mesti aware aja lah kalau seandainya Arto breakdown lagi itu bisa di consider untuk exit dulu volumenya saya coba perhatiin di jam-jaman nah masih akung sebenarnya volume bantingannya kecil tuh kelihatan kan jadi ketika dia menyentuh resist itu volume yang beli gede lalu turun volume nya masih kecil ya atau memang kayak gitu pergerakannya so it's normal yang kedua yang mau saya bahas adalah Toba jadi semalam di Terimega saya kasih plan untuk swing yaitu beli di 1.580 itu coba saya kasih bentar nah ini Februari tanggal 6 malam-malam jam 9 nih ini adalah titik entry pertama untuk Toba yaitu 1.580 lowest dari pada Toba hari ini adalah 1.580 nah di grup itu mereka banyak yang dapet di 1.580 so boleh dikatakan itu harga terbaik today nah kenapa 1.580 saya udah lupa kenapa saya bisa dapet 1.580 hmm kalau pakai Fibonacci juga gak dapet atau kalau dari saya lupa dah kenapa 1.580 1.580 tapi yang pasti hmm Toba masih uptrend hanya dia ada ada indikasi perlemahan kalau kita masukkan emasidi hmm masih belum nah dia sedang berada di dalam uptrend channel toba 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 nih oke jadi ketika dia menyentuh ini boleh dikatakan resistance diagonalnya 1 2 dan 3 nah that's why saya bilang sell on strength dulu untuk entry lagi yang pertama adalah 1.580 nah ini saya mau sedikit jelasin strategi saya yang biasa saya lakuin saat ini harga toba adalah 1.650 average kita di 1.580 maka saat ini ya buat orang-orang yang ada di grup 3 megah hari ini mereka mendapatkan profit sebesar 4.4% nah profit loh tapi masih floating profit nah apa yang harus dilakukan jika besok toba turun nah saya mau nanya kalau kalian kalian ngapain saat ini floating profit 4.4% kalau besok turun kalian harus ngapain hmm pada bingung ada yang bilang taking profit ada yang bilang jual oke good maka nah yang sering masih sering saya alami dan itu perlu saya benarkan yang perlu saya kasih ke kalian adalah ketika kalian bilang kalian udah profit nih 4.4% biasa pertanyaan kalian tuh apa? kalian profit loh udah floating profit tapi masih nanya besok gimana? boleh hold? tepe dulu nggak? jual nggak? nah jawabannya adalah nah jawabannya adalah ketika kalian profit 4.4% maka kalian trailing stop lah atau jual ketika besok toba turun menyentuh 2% atau 3% itu terserah kalian nah so no matter besok mau gimana mau hold atau nggak mau taking profit dulu atau jual dulu jawabannya adalah kalian lakukanlah trailing stop ketika besok toba turun let's say pagi-pagi turun dulu mencintuh 2% ya udah you jual lagi beli lagi di 1.580 you dapat load tambahan kan? lagi dikasih kesempatan untuk bisa dapat load tambahan kenapa nggak? yang kalian takut gimana? kenapa? ketika kalian trailing stop kemudian dia terbang kalian taking profit lalu dia terbang kalian nyesal kalau seumur hidup kalian masih seperti ini maka 5 tahun sampai 10 tahun kemudian seperti inilah pertanyaan yang bakal selalu kalian keluarkan setiap kalian punya posisi floating profit sampai 10 tahun kemudian kalian mau nanya saya mau nanya siapapun kalian bakal tetap munculkan pertanyaan seperti ini dan itu artinya kalian nggak punya sistem trading yang confidence untuk kalian itu satu yang kedua sehingga kalau kalian udah floating profit seperti ini lakukanlah yang namanya trailing stop trailing stop manual aja bisa kok contohnya sekarang 4,4% kalau dia turun besok sisa 3% udah langsung jual nggak usah buffer lagi entry lagi di 1,580 tapi kali ini dengan modal yang contoh kalian beli 10 juta 10 juta plus 3% lumayan dong 3% itu return hampir mengalahkan return ori ori 021 selama 1 tahun kalian dapatkan hanya dalam 1 hari besok kalau kalian udah profit 10% seandainya seandainya jadi ketika kalian udah beli di tempat yang bener 1,580 itu beli di tempat yang bener besok naik nih menyentuh resistance ini kan plus high dia menyentuh resistance kalian profitnya naik jadi nambah 15% kalian profit 15% apa yang bakal kalian lakukan di resist biasanya pertanyaan yang muncul sama besok gimana boleh hold tepe dulu nggak atau jual dulu boleh nambah nggak boleh blablabla lakukanlah trailing stop jadi it's very easy kalau saatnya kalian memang udah floating profit resiko kalian adalah 0 kalau seandainya bisa kalian buat jadi minus hmm hmm itu artinya kalian ada satu hal yang perlu kalian perbaiki dari dasar fundamental kalian terhadap trading sehingga nggak heran kalau kalian masih sering loss karena itu bukan masalah emiten bukan masalah siapa yang rekomendasiin apa tapi itu masalah di kalian yang nggak bisa menjaga barang kalian yang udah profit kalau open langsung ARB ya kalau toba mestinya enggak lah maka dari itu kalau seandainya di saham-saham yang biasa sekali open langsung ARB seperti amar pintar-pintar lah untuk hal seperti ini kalian boleh flashback habis ini saya tantang kalian deh jadi saya lucu tuh kemarin ngeliat ada yang bilang gini saya live sama C.Ellen itu disini sama kok Chris waktu itu juga jadi saya bilang amar bagus tuh posisinya disini persis di tanggal ini tanggal 14 Januari atau 13 Januari saya lupa lalu inilah area beli terbaik kemudian amar naik kenceng disini eee saya ngeliat sama Mas Gibran kalau nggak salah saya bilang besok ada potensi ARB karena udah kekencengen nah habis itu ARB dua kali habis itu 4 rebound kemudian disini saya nggak tahu saya ngeliat sama siapa saya lupa atau saya ngeliat sendiri saya bilang dia akan nutup gap habis itu ARB lagi habis itu nutup gap habis itu ARB lagi habis itu dia ARB berjirid perhatikan ARB berjiridnya pakai volume nggak jawab saya dulu ARB nya pakai volume nggak jawab dulu sebelum kalian nanya saham yang lain sebelum kalian nanya saham yang lain ngeliat waktu itu lah sendiri oke saya bilang sempat mungkin arah sebentar abis itu langsung A nutup gap 7.30 kalau nggak salah ya nutup gap 7.30 lalu abis itu ARB ini 7.30 nutup gap abis itu ARB abis itu ARB berjirid nah pakai volume nggak nggak nah waktu itu ketika nge-live saya itu kan di areal ini ya dia turun kembali ke candle nya kalau kalian ingat juga saya bilang support daripada amar adalah 500 paling rendah closing itu disini saya sempat bilang 500 nah tau nggak amar close nya paling rendah dari ARB berjirid ini berapa 510 bos nggak pernah dia break support sekalipun habis itu di grup sukor ini pergerakan sesi 1 disini saya bilang amar sesi 2 menarik kalau nggak ada arah lintangan dia bisa lanjut habis itu dia naik habis itu dia gap up ini gap up tuh udah jelek sekali nah bayangkan kenapa hari ini jelek satu dia menyentuh resist jelas ini resist atap kedua dia ada gap up jadi ketika nyentuh ini ya wajarlah kita cuekin kalau kalian perhatikan story saya di sebelum sesi 2 saya dibilang taking profit saya dikasih kode disitu kalau kalian ngeliat sempat ke 486 tapi nggak pakai closing kita swing selalu pakai closing ini bukan double top ini 2 high yang sama salah kalau kamu bilang double top nah ketika orang lagi heboh taking profit atau udah profit kalian beli disini lalu ketika dia turun kalian bilang korban M8 kalian kalau masih ingat story saya saya bilang saya udah taking profit di atas kemudian mau cicil di bawah ada tuh netizen yang ngomentarin gini dia ngomentarin gini kalau amar bisa ke seribu ngapain dijual bos ya lucu aja sih gini kalau saatnya suatu saat kamu mati ya ngapain kamu kerja keras bagaikan kuda saat ini ya kan logikanya gitu ya di pola-pola permainan swing trader itu dia jual ketika patah trend beli ketika trendnya baru mulai nah so besok ya amar kalau koreksi wajar tapi kalau lanjut juga enggak masalah ya kan nah saya coba lihat di menitannya volume-volume buangnya lumayan gede be careful apalagi ada triple tops di atas nah tadi sesi kedua ketika dia turun dalam sempat rebound bentar kan itu cuma pullback untuk menuju pola naik lainnya tapi memang secara target di atas penurunannya udah capai penurunannya disini oke jadi ketika dia udah capai penurunannya dia rebound habis itu turun lagi besok kemana kok saya enggak tahu kalau pergerakan seperti ini saya enggak tahu itu mesti lihat besok lagi di lifter seperti apa nah so bagaimana dengan amar pertama dia gap up kedua dia menyentuh resistance jadi ya akan jauh lebih baik kalau dia koreksi dulu nah kalau perhatikan volumenya aja kita bisa tahu kira-kira big player posisinya ada di mana so beres ya buat kalian yang sering nanya amar bla 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 itu udah beres oke nah ke depan saya akan bakal sedikit lebih berhati-hati karena ketika saya seneng satu saham naik di Instagram saya kalian baru beli nah to be honest Instagram saya itu bukan Instagram stockpik salah kalau kalian merasa bahwa Instagram saya itu Instagram stockpik saya juga saya cuma suka share apa yang saya suka aja oke lalu selanjutnya ada begitu hari ini saya beli dan masih keep dia menyentuh resistance nah ini masih ada nih enaknya stockpik eh stockpik enaknya trading view kalau saya ngetik dia masih ada saya suruh beli di 230 kebawah eh waktu itu kok nggak salah nyentuh ya low longnya 224 ada yang capture ke saya dia beli 224 pas low nah mereka belinya di sini habis itu ke resistance habis resistance ketahan jadi ini wajar banget jadi kalau besok turun pun ya bau lah beli lagi lah bisa jadi kan dia memuntuk handle lagi lalu jadi common handle potensinya ada gak? yes di menurut saya potensinya ada soon oke lalu indie sebagai hmm belum masuk areal beli aja belum ini masih ada kok gambar saya ini tuh areal beli nih ya baru masuk pun baru masuk sedikit ini masih ada potensi penurunan untuk indie dia ada emosidi kan buat yang gak tau emosidi bisa masuk ke YouTube saya saya tuh pengen sih ngapdate YouTube lagi tapi email saya tuh hilang saya saya gak dapat akses ke email saya lagi jadi saya gak bisa masuk ke email saya lagi jadi so set sih buat that jadi yah hopefully soon bisa kembali jadi di 19 sampai 1850 areal entry untuk indie yah 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 kalau 18 mah udah udah patah patah support tapi yah masih it's ok yah karena karena kan dia nge-breaknya kan disini tuh jadi yah memang ada potensi indie koreksi dulu nah ini tuh areal beli selama dia gak masuk areal beli gak usah di apa-apain tapi tiap hari kamu nanya tiap hari kamu galau alasannya kenapa karena kamu beli di pucuk all in sesederhana itu saya tahu kok saya tahu kok oke befin sebentar befin befin eh bukan 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 ini bank financial corporation apa ya ya befin dia break support sedikit yah befin kan saat ini ada tender offer voluntary di 1200 jadi yah harga 1200 mendekati 1200 tuh area beli nah minor-minor support udah break up breakdown sedikit nah tapi masih nggak ada nggak ada nggak ada yang perlu di gimana-gimanain ya kalau dia turun sampai deket 1200 tuh areal entry sesederhana itu sih I sing pakai Fibon nggak begitu cocok jadi nggak usah dipakai ya deket-deket 1200 VTO nya kan 1200 Befixnya nggak begitu suka kayaknya nggak begitu ya ada potensi ada potensi untuk ngelewat resist nih 186 tuh ada potensi untuk ngelewat nah MPPA hari ini plan kedua saya 6 menit atau 16 menit setelah market open itu ada di Trimegah nah kenapa MPPA saya suka by technical ya force di bawah itu ada volume yang gede pertanda formulasi ada sedikit isu yang saya denger di MPPA saya nggak mau ngomong karena sensitif ya ini ada inverted shoulder inverted head and shoulders dari daily aja saya bisa lihat nah pasti kalian nggak bisa kan kenapa karena kalian jarang masuk ke dalam multiple time frame analysis kalau saya masuk ke dalam multiple time frame analysis itu ada inverted head and shoulders percaya nggak ada ada kan biasanya volume ketika mendekati breakout itu yang paling gede nah so ya ini dimana inverted head and shoulders nya tapi ingat ya ini bukan rekomendasi karena ini saham yang you know lah you know I know lah targetnya ke 400 lalu MLPL hari ini juga ada MLPL handy ada sempat ngepost pergerakannya mirip nah ini merah-merahnya tuh kecil dan menarik jadi target MLPL ya follow aja sih 300 sih mestinya nyampe lalu ada satu live itu yang kurang liquid tapi bagus EMJS saya suka nah jadi EMJS dia ada symmetrical triangle yang breakout nah target kenaikan kita nggak usah jauh-jauh dulu nah ada sedikit tuh yang jadi di apa concern saya buat kalian tapi nggak usah lah kalian taunya bahasa emiten aja nggak usah nggak perlu lah di jelasin kalian mengetahuan juga nah bola juga lumayan tapi saya formasi serang tuh banyak sering saya temukan di bola nah ini saya tadi masih ada gambar ya kalau ngelewat 506 518 tuh menarik area bottoming nya udah mulai kelihatan confirm belum belum nah dia akan confirm kalau bisa ngelewat 520 lah bola jadi tadi yang kita bahas itu emiten-emiten bagus ya BBRI BBNI nah lalu let's say maka soon kan BBCA BBNI juga akan mendapatkan inflow kalau BCA tuh saya gambarnya masih ada tuh double bottomnya break abis itu dia lagi nyantai ngasuk ini soon juga nih bakal bakal ke old time media kalau BMRI jadi nah aneh kan BMRI tuh pagi-pagi open get up banget abis itu dibanting ke bawah jadi ini tuh anomali banget untuk saat ini karena in my opinion marketnya lagi masih nggak jelas gitu gitu masih ya merlu-merlu kucing gitu SMDR bukan 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 SMDR ini bagus MDLN saya masih ada gambar tuh jadi kalau dia ngelewat 100 sebagai resisten itu N yang dia bisa ke 156 MDLN nya untuk arah collectnya sebisanya di 80 tadi ada yang nanya SMDR good jadi emiten pelayaran semua bakal bagus tahun ini ya emiten pelayaran saya pernah kena prank disini jadi ini kalau kalian yang dulu di support saya masih ingat dimana ya dimana itu saya lupa posisinya waktu itu di pokoknya areal ini nih saya masih bilang ini bakal good tahun ini dan tahun depan ya waktu itu tuh di area 500-an nah saat ini udah 1000 beggar bayangkan nah si story nya masih bisa di cek ke board kalian yang masih ada di support nah SMDR jelas ini masih uptrend nah you see ya kalau dia ngelewat 1100 nah udah itu udah arahnya tuh of time high emiten pelayaran akan mendapat tantangan tahun ini karena harga oil tuh bisa tinggi tapi dengan traffic yang begitu besar dan harga-harga ada container yang naik di export ke arah China sangat gede maka emiten pelayaran salah satu bagus dan salah satu yang bagus adalah tahun ini adalah tahun macan air tahun macan air itu bagus untuk perusahaan yang emitennya bergerak di bidang bukan air sebenarnya tapi di bidang logistik ini transportasi temas saya udah nggak tahu sih nggak tahu mau beli gimana udah begini MTC yuk oke oh udah capek target nih ini masih ada gambarnya nah nah kalau kalian masih ingat juga waktu itu di live ya waktu itu di live candle yang hijau ini tuh nggak ada kalau masih ingat aja yang hijau ini tuh nggak ada nah saya bilang oh ini bagus pullback volumenya kecil lagi support 520 tau nggak lowest di BRPT berapa MDC ini ya candle ini masih ada gambarnya 520 lowestnya 520 nah saat ini udah capek target kalau jadi gini nih biasanya gini biasanya saya ngepost tuh di story seandainya begini gini 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 ya ini saya mau nyindir dulu nih mau nyindir user-user yang suka oke fake account yang biasanya gini ini instagram saya nih saya ngepost nih MDC blablabla before after blablabla lalu kalian beli kemudian capek target lalu MDC koreksi lalu narasinya adalah korban ini yang korban siapa sih enggak usah paling victim lah lu sendiri kok nah long tamu ya yang saya dapat ngeliat bisa sampai 640 kalau seandainya bisa sampai 640 dan lewat ini konfirm ascending triangle lanjut naik medisi no jangan sebut nama satu gini saya percaya semua yang ada di market ini pelakunya adalah saudara mau dari instansi manapun mau dari bendera manapun semua yang ada di bursa itu adalah saudara termasuk saya dengan kalian kita semua itu saudara nah contoh kalian lihat adik kalian membenci kalian banget atau abang kalian membenci kalian banget tapi dia masih saudara kalian maka abaikan aja anggap aja itu saudara yang lagi emosien atau segala macem kalau kalian waras nggak usah dibalas Oke jadi kalian kayak kalau kalian mau maki-maki siapapun yang kalian nggak suka termasuk saya ya kalau maki saya silakan tapi kalau maki orang lain ke tempat saya saya nggak akan kepancing untuk membahas jadi saya bakal abaikan kalian karena itu itu bukan editor yang benar menurut saya Ayo kita semua saudara jadi kalau seandainya ada yang jelek-jelekin saya kemarin banyak tuh yang ngomong kayak menurut pandangan koem ya blablabla blablabla ya udah nggak papa gitu santai aja Oke jadi jangan nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah ngecek ngecek saya kok ini ngomongin lo kok ini ngomongin lo bro ini ngomongin lo terus anitan ini blablabla juga nggak usah nggak ada urusan sama saya dan saya nggak akan kepancing untuk membahas termasuk orang yang jadi net TV coba selitnya hari ini rb nggak sih Oh masih rb ya ini semua sih dari harga IPO masih tinggi kan IPN akan disini nah ini saya mau bahas juga nih seandainya ya seandainya yang kenceng kalian belinya disini habis itu turun muncul deh korban blablabla korban blablabla siapa lagi nggak usah playing victim Oke kamu yang menjemput kamu yang menempatkan posisi disitu siapapun yang ajak nggak ada urusan gitu ya pinter-pinter kamu lah untuk keluar pinter-pinter kamu lah hedging ada juga yang bilang kayak korban saham ini korban saham itu Ketiewood itu ada sekitar 5 saham yang dia minus 60% sampai 70% bahkan ada satu emiten yang Ketiewood minus 100% nggak tahu gimana ceritanya bisa minus 100% tapi kalau nggak salah itu sampai di listing atau ada kena masalah dia enggak tuh bilang dia korban dari emiten itu e-investment enggak tuh minus sampai 30% 40% enggak kenapa karena dia hedging dia atur portfolio mereka bukan kayak kalian ngeliat ada orang bilang ini emiten potensi beggar kalian gebuk pinjam duit pinjol apa segala macam ini salah satu term on condition yang saya susun contoh Hai dana 100 juta idealnya saham untuk swing itu lima jenis dan idealnya untuk pembelian sepinter-pinter kamu bisa melihat harga suatu saham itu juga enggak mungkin kamu bisa kayak eh pasti Oh hari ini besok nextnya beli ini Oh kemudian dia ini bakal melanjutkan kenaikan saya jual saya beli lagi dibawah itu moskos lati impossible maka dari itu sebenarnya kalian tuh salah fokus saat fokus kita kita membuat forecasting tujuannya untuk mengamankan resiko bukan untuk mendapatkan profit sebenarnya ketika resiko kita kita tempatkan dengan minim maka profit itu menyusul belajarlah dari seorang manajer menyusun portfolio nya naso manajer yang minimal idealnya punya tiga puluhan jenis saham kita enggak perlulah kita lima sampai sepuluh cukup nah pembeliannya pun bisa kita atur 2-3 kalau manajer bisa beli sampai 10-20 kali karena dana mereka gede apalagi kalau mereka entry di saham yang emitenya enggak liquid nah jadi kalau kita bagi jadi lima 20 juta per emiten kita punya 100 juta minimal maksimal entry per emiten tuh 20 juta dan setiap entry-nya ya bagilah dua atau tiga maka idealnya kalian entry 8 juta 7 juta dengan uang 100 juta lo bos dengan uang 100 juta aja untuk entry idealnya itu kalian entry 7-10 juta sekali entry sementara kalau kita punya RDN 10 juta Banyakan yang entry-nya malahan 15 juta pakai margin dia masuknya lalu kalau jatuh muncul lagi playing victim korban korban ini korban itu korban ini korban itu itu yang mau saya jelasin sama kalian satu emiten naik 15% kalian pengennya langsung dapat 15% juga sama dengan portfolio kalian nah let's say 15% itu berarti empat kali suku empat kali bunga return yang diberikan dari ori 21 empat tahun hanya dalam satu hari kalian bisa dapatkan dengan 4 tahun mungkinkah itu dilakukan secara konsisten jawabannya in my opinion no kita boleh taruhan soal itu Hai maka ketika ada suatu emiten yang naik 15% dan kamu hanya entry 10-20 persen dari porsi kamu it's ok yang penting portfolio kamu bertumbuh Hai itulah yang perlu kalian lakukan jadi ketika kalian punya 20 emiten contoh punya kalian dengar pasti lebih dari 20 emiten nah kalian entry setiap emiten itu punya resiko kecil dan kalian harus punya kemampuan untuk menilai momentum saham ini uptrend kapan jalannya dan itu ya maybe bisa bisa dengan membaca flow atau dengan teknikal analisis nah jadi disitulah cara kalian melakukan hedging portfolio bukan hari ini orang ini ngomong ini besok kamu beli tiga hari kemudian ada ngomong ini kamu beli lusa kemudian kamu ngomong ini ada yang beli eh dengar-dengar katanya indi blablabla tuh katanya emitennya disuruh omornya bilang bakal kesini langsung beli olin bukan kayak begitu caranya hai 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 kena kalian mau nanya apa hai 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 emiten apa hai 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 emiten apa yang ngokak mau kalian nanya Hai mdk-aq mdk-aq nah ini saya masih gambarnya supportnya tapi so far sih masih begitu-begitu aja ya Jadi menurut saya masih belum menarik Soho saya avoid dulu untuk komoditi ya komoditi harusnya kencang ketika ekonomi di China meningkat saat ini ekonomi China lagi slowdown Nah kita perlu perkembangan lanjutan dari sisi makro LPPF aduh saya enggak berani bahas karena enggak liquid kisah kayaknya menarik meskipun udah deket sama target Oh ya dia break high lagi hai 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 ya gimana ya kalau untuk entry paling untuk entry di area sekarang beresiko Hai karena dari pola pun besok dia akan jentuh resist 700 ini mesti lihat besok sih hai 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 The GMS very good dia enggak nyampe turun ke bawah dan saat ini tuh lagi konsol kemarin jatuh tuh ada price check-out gitu istilahnya atau boleh dikatakan selling Climax jadi ya begitu misalnya lagi ajuin ini tadi tuh lagi iseng ajuin centang biru moga-moga dapat doainya kalau dapet centang biru lebih 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 seneng saya ah agro bagus agro ada flow tapi masih acak oke belum ada base disini Nah tadi tuh saya udah mantengin agro hari ini mestinya flownya tuh ada yang agak lucu tuh BB sering ngumpulin agro perdana BK CP Morgan ada IF Samuel Azad sukar pdiport atau saya enggak tahu LG terimoga YB Oke nah ini aku tapi untuk belinya terus terang untuk ngehock saya masih enggak berani untuk ngehock tapi kalau untuk beli ya ini kalau kalian masuk ke dalam tempran kecil ada pola yang udah di valetin yaitu kapan handle dengan support saat ini 1360 dan 13 harga 1360 dan 1350 Hai targetnya Hai 1480 Hai al-sip juga bagus hampir semua embitencik CPO ada flow itu juga bertepatan dengan harga CPO yang menyentuh 5000 ya target dari telsep itu di 1360 Hai kalau mau entry ini aja enggak sih Hai 1245 low enggak ada get ya hari ini si closingnya agak mengecewakan kalau dia koreksi sampai 1240 entry atau 1230 nih bow disini niscaya dia akan melanjutkan kenaikan disclaimer on kalau seandainya batasi risiko tuh sampai disini garis yang ini yaitu 12120 di bawah 1220 eksek TAPG juga bagus Hai nah ini dua kali mau coba naik tapi enggak bisa ke harang resisten tapi pergerakan seperti ini yang yang biasanya suntu break jadi in my opinion TAPG kalau mau entry ya entry lagi di dekat 650-640 itu oke Hai hopefully ini ada volume yang gede banget ya dia bisa melanjutkan kenaikan sampai last idea paling enggak hopefully batasi risiko kalau drop di bawah 640 jadi meskipun proyeksi saya bisa ke atas sini tapi kalau udah di bawah ini saya udah exit you're fair boleh entry sekarang enggak boleh karena nanti diri Jack entry-nya tuh jam 9 pagi open atau jam 8 pagi dual itu baru bisa masuk ke input kalau sekarang diri Jack percuma mendingan besok hai 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 MRT masih bagus kayaknya hampir tiap hari ini jauh MRT Oh masih konsol ya ini sub ini sunlah lewat 1300 jika kena resistusnya masih ada gambar 1250 nggak bisa lewat terus 1250 tuh langsung maka lewat lah ini Hai ya kalau harga sekarang mau entry UNVR Mari kita lihat Oh sorry itu sih muka konstruksi juga kemarin tuh sempat ada flow ya cuman flownya masih belum kenceng masih satu-satu begini yang saya suka terus terang saya suka wika tapi untuk ada entry saya belum dapet nah wika ini kalau dia pullback di bawah 1100 boleh entry nah dengan spek dia bakal mementuk double bottom ini juga ya kalau dibilang flag enggak bisa tapi dibilang channeling downtrend breakout yes targetnya kemana targetnya ke 1300 300 wika arel entry terbaik itu ada di 1100 sampai 1060 oke wika jadi kalau dia koreksi 1100 sampai 1060 entry ke sini TNCA hari ini ada keluar berita diarak isu di 3000-an I believe itu salah ya TNCA mestinya rek isu nggak di atas 3000-an itu most likely impossible harga-harga sekarang 1600 kok bisa rek isu-nya di 3000-an tapi hari ini God menurut saya flownya lumayan dan di sini tuh ada penting sedikit di atas agang salon strength karena ini juga diresistkan jadi TNCA terus terang saya masih punya dan posisinya kalau nggak salah BOP atau kurang lebih Hai rotting nginges tipis yang kemarin saya udah jual kemudian saya entry-entry today jadi kalau besok koreksi sampai 15 itu Oke hopefully like this tapi kalau seandainya dia drop under 14 ini kan last longnya 1475 an yaudah sexy center lagi di last longnya atau tunggu ketika ada flow jadi kalau kalian pernah ada story hand itu bagus banget daripada kalian bow 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 beli 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 terus dibawah kenapa enggak tunggu ketika mulai ada flow baru kalian entry telat sedikit enggak papa ini mengingatkan saya sama Quartz Livermore saya jauh lebih baik ketinggalan sekian persen di saham yang uptrend daripada saya rugi puluhan persen di saham yang down trend jadi akan jauh lebih baik kalian sabar menunggu marketnya mengkonfirmasi bottoming Hai asal c-sill still still good cuman dia lagi-lagi ini aja kan lagi konsol aja kan Hai masih belum begitu masih belum begitu inilah kelihatan dimana dbni udah pegat coba lihat mtek mtek ada di support 1 980 ini jebol sedikit ya enggak masalah sih enggak enggak pengaruh masih masih dalam inilah masih dalam masih dalam toleransi tapi kalau seandainya dia breakdown sampai 1 950 kebawah atau 109 kebawah better out sih Halo Melissa Mari ada asa eh sorry tadi 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 ada yang hanya buka kalau nggak salah sih buka mau Reversal ya ya belum tapi ya sudah enggak making new law lah emasnya juga udah bulis Divergence volume-volume gedenya udah mulai muncul ya ini enggak lama lagi sih bottoming tapi untuk entry sih ini Hai ini dalam time frame kecil ya ada inverted any shoulders naik lainnya di Hai 394 kalau break out Hai kesini 474 Wow ini udah dua jam eh 830 ya udah hampir sejam sorry Hai oke asal terus terang asal sampai sekarang saya belum ya kemarin sempat trading sebentar masuk habis itu enggak masuk lagi karena dia tertekan karena posisinya tuh ini kan Hai gedenya lalu koreksi lagi volume kecil ini gedenya lagi tapi volumenya makin mengecil nah saat ini koreksi memang volume makin mengecil juga nah untuk entry-nya gimana kamu boleh spek entry di area support sini tapi kalau breakdown ada potensi ini better of dulu oke jadi diopini saya aset asa masih belum sih Hai BBKP Hai belum lah tapi ini konsolnya bagus tuh Oh iya ya bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus ada Inversion and shoulders enggak percaya kan Oke saya masuk ke dalam time frame yang kecil ya in my opinion sini vertin and shoulders volumenya lumayan cocok biasanya tuh ketika turun tuh volumenya kecil ketika dia mulai rally volumenya gede lalu dia sideways volumenya tuh kecil lagi nah ini lagi proses di bahu kanan supportnya di 268 atau 260 nah kalian bisa aja sampai contohnya kalian entry stop loss disini jadi kalian tuh enggak usah nanya kayak BBKP bisa sampai berapa nah Hai kan banyak tuh yang begini ini contoh-contohnya contoh-contoh Hai saya bilang BBKP bisa nutup game disini Hai saya bilang bisa kemudian dalam waktu satu tahun ini BBKP turun ke bawah lalu tiba-tiba nggak tahu ada berita apa ada berita BTS jadi teller dari BBKP 86 anggota BTS jadi teller BBKP BBKP abis itu naik sampai sini abis itu saya keluar-keluar tuh tuh kan saya bilang apa saya bilang apa tapi dia turun dulu bos udah nggak bisa lu klaim nah makanya yang bener daripada kita bahas target kita bahas area resiko rendahnya kamu entry di berapa kebalikan aja kalau selama ini kalian trading merugi karena kalian sering ngeliat target sekarang kalian balik daripada kalian ngeliat target kalian ngeliat dimana resiko saya setiap saya entry nah jadi kalau untuk kayak BBKP ini ada dua jenis resiko yang pertama dengan outlook seperti ini maka support terdekatnya ada di 266 oke maka kalian bisa entry dan stop loss di 266 atau entry di 234 stop loss di bawah 230 nah kalau kalian entry di sini stop loss di sini ya minus kalian 3-3% kalau kalian entry di sini turun lagi ke bawah ya minus kalian paling minus 2% nggak mungkin sampai ada yang namanya korban BBKP kan kalau kalian melakukan metode seperti itu kalau seandainya dia lanjut naik eh sorry kalau seandainya kalian dapat nih contoh di bawah sini dapat lalu dia lanjut naik lalu di sini ada berita kalau BTS jadi CEO dari BBKP ya udah jadi investor itu dengan cara yang bener bukan jadi investor ketika udah turun jadi investor lah ketika naik oke jadi saya rasa sekian dulu thank you untuk partisipasinya bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih